Olimpiade musim panas 1968, kota Meksiko, 18 Oktober. Itu adalah hari saat atlet cabang olahraga atletik Bob Beeman mencetak rekor dunia baru. Hanya dalam 6 detik, dia melakukan lompat jauh 8,9 meter, lebih jauh dari dua mobil yang berbaris dari ujung ke ujung, dan memecahkan rekor lama sejauh 60 cm. Lompatan Beeman benar-benar luar biasa. Peralatan yang digunakan untuk menandai jarak tidak dapat membacanya, hingga mereka harus mengeluarkan meteran saat angkanya akhirnya muncul di papan 15 menit kemudian, lutut Beeman lemas. Dia pingsan karena terkejut dan gembira. Mike Powell melampaui jarak itu pada 1991 dengan rekor lompat jauh 8,95 meter dalam kejuaraan dunia di Tokyo. Rekor lompat jauh nomor 1 yang masih bertahan. Tapi, di cabang lompat jauh Olimpiade, Beeman masih memegang posisi terata sampai sekarang 52 tahun kemudian. Yang bahkan melampaui lompatan jauh Beeman adalah kuku seorang pria. Seorang pria dari India mulai menumbuhkan kuku di tangan kirinya ketika dia berusia 14 tahun. Dia terus menumbuhkannya selama lebih dari 65 tahun. Dan pada usia 82, dengan panjang kuku gabungan hampir 9 meter, dia akhirnya memotongnya. Kamu butuh waktu bertahun-tahun ke depan untuk mengalahkannya. Tinggi badanmu mungkin juga tidak akan memenangkan rekor dunia apapun. Robert Woodlow sampai sekarang adalah pria tertinggi yang pernah ada. Tingginya 2,72 meter, kepala pria dewasa hanya setinggi pinggangnya. Reksasa dari Illinois ini terakhir diukur pada 1940 dan masih memegang rekor tersebut 80 tahun kemudian. Sementara itu, ada pria terpendek. Tingginya hanya 54,6 cm. Kepalanya bahkan tidak mencapai setinggi lutut Watlow. Seorang atlet cabang olahraga atletik asal Ceko berlari 800 meter atau sepanjang 3 lapangan sepak bola hanya dalam 1 menit 53 detik. Dia masih memegang rekor itu sejak 1983. Dalam hampir 37 tahun, hanya satu atlet lain yang mendekati rekor ini tapi tidak bisa mengalahkannya. Omong-omong tentang waktu, pasangan bernama Octavio dan Adriana bertunangan pada 1902. Mereka sangat menikmati pertunangan itu hingga berhasil bertahan selama 67 tahun. Mereka akhirnya menikah pada 1969 saat mereka berdua berusia 82 tahun. Namun, terkadang usia memecahkan rekor berbeda. Seorang lansia dari Jepang menjadi DJ klub profesional tertua pada usia 83 tahun. Dan dia baru saja memulai hobinya pada usia 77 tahun. Dia bekerja sebagai juru masak di siang hari dan mengadakan pesta legendarisnya sekali atau dua kali sebulan di sebuah klub di Tokyo. Semoga kita semua akan memecahkan rekor John Calman. Dia mencapai hal yang mustahil dan hidup sampai 122 tahun. Itu adalah umur terpanjang yang pernah dicapai manusia. Dia lahir pada 1875 dan hidup lebih lama dari putrinya, cucunya, dan pria yang dijanjikannya pada usia 90 tahun mewarisi apartemennya setelah dia meninggal. Seorang perwira Angkatan Laut Inggris memegang rekor untuk menerbangkan paling banyak jenis pesawat, 487, dan mendaratkan paling banyak pesawat di kapal induk, 2407. Rekornya belum terpecahkan selama 75 tahun. Seorang wasit sepak bola memegang rekor mengeluarkan 36 kartu merah dalam satu pertandingan. Dia mengeluarkan 22 pemain, semua pemain pengganti dan pelatih setelah perkelahian terjadi. Kartu kuning terbanyak yang dikeluarkan selama pertandingan sepak bola lainnya adalah 14. Tapi bukan dari wasit yang sama. Kamu tidak akan menemukan benda termahal buatan manusia di planet ini. Benda itu adalah stasiun luar angkasa internasional. Butuh 10 tahun untuk merakitnya dan 40 perjalanan untuk menyelesaikannya. Biayanya 150 juta dolar atau setara 2,2 kuadrilion rupiah. Jika dihitung-hitung, setiap orang di ISS butuh biaya 7,5 juta dolar atau 111 miliar rupiah setiap hari. Itu jelas mengalahkan yah termahal yang pernah dibuat, The History Supreme. Kapal itu terbuat dari emas murni dan berharga 4,8 miliar dolar atau 71,5 miliar rupiah. Tidak ada makhluk hidup, dulu atau sekarang, yang dapat mengambil gelar paus biru. Ia adalah hewan terbesar tidak hanya di dunia, tapi juga dalam semua sejarah planet ini. Spesimen terpanjang dalam catatan ditemukan lebih dari seabad yang lalu dan ukurannya 33 meter lebih sedikit. Itu lebih panjang dari dua truk semi-trailer yang dibariskan. Spesimen terberat yang pernah ditemukan berbobot hampir 210 ton. Dua kali berat rata-rata paus biru. Beberapa orang mengumpulkan perangko dan koin lama. Seorang pria asal New York mengumpulkan rekor dunia Guinness. Dia memecahkan 600 rekor dan saat ini mempertahankan lebih dari 200 rekor. Itu termasuk jalan tercepat sejauh 1,6 kilometer sambil menyeimbangkan botol susu penuh di kepalanya. Dan waktu tercepat mendorong jeruk sejauh 1,6 kilometer menggunakan hidungnya. Jika setiap aksi membutuhkan setidaknya 2 sampai 3 minggu untuk berlatih dengan hanya beberapa aksi yang berhasil, kamu perlu lebih dari 60 tahun untuk mencapainya. Namun, seiring waktu, rekor dunia Guinness juga berhenti menganugerahkan beberapa kategori. Seperti segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia atau hewan yang makan terlalu banyak. Pada 1983, Edward Miller mendapatkan gelar pelahap terhebat di dunia. Dia mengonsumsi 25 ribu kalori sehari dan tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam konteks makan apapun sejak 1922. Namun, di tahun 90-an, Guinness berhenti memantau aksi, katakanlah tidak sehat ini. Kamu masih bisa mendapatkan gelar untuk mengonsumsi sesuatu dalam jangka waktu tertentu, tapi tidak pernah terlalu lama, mungkin 30 detik atau 1 menit. Jadi, maaf mengecewakan. Tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan rekor dunia untuk minum ribuan galon soda seumur hidup. Dan jika kamu menyukai kecepatan tinggi dan perjalanan jauh, ada kabar buruk. Kategori untuk sirkum navigasi kecepatan tinggi dengan mobil dihapus pada 1996. Jalanan harus tetap aman. Kabar baiknya adalah, kamu masih bisa mencoba memecahkan rekor itu dengan sepeda. Suara terlalu bising juga tidak akan membuatmu mendapatkan rekor dunia. Banyak musikus mencoba gelar band terbising di dunia dengan mengukur desibel di konser. Satu band mencapai 139 desibel, omong-omong itu sekeras mesin jet, selama cek suara dan 136 desibel selama pertunjukan. Tapi, suaranya sangat buruk sehingga band terpaksa menurunkannya. Guinness berhenti memberi penghargaan untuk band bising demi melindungi orang dari kehilangan pendengaran. Dan tentu saja, satu hal yang tidak akan pernah kita saksikan lagi adalah pelepasan balon besar-besaran. Ini dimulai pada 1986 dengan balloon fast yang terkenal di Cleveland. Ketika acara penggalangan dana yang tidak berbahaya menjadi sangat kacau. Penyelenggara ingin memecahkan rekor dunia dengan melepaskan 2 juta balon helium ke udara dari alun-alun umum. Karena cuaca buruk dan komplikasi lainnya, mereka hanya memompas 1,4 juta balon. Selama pelepasan besar itu, angin kencang meniup balon kemana-mana dan itu memicu serangkaian peristiwa malang. Dua tahun kemudian, Guinness secara resmi mengakui acara tersebut sebagai pelepasan balon terbanyak, tapi Cleveland juga menjadi kota terakhir yang memegang rekor tersebut. Guinness menghentikan kategori tersebut sejak saat itu. Kepala tim manajemen di Guinness mengatakan bahwa mereka tidak menerima rekor yang ada hubungannya dengan memiliki pasangan berpenampilan terbaik, mendapatkan kenaikan jabatan terbanyak di pekerjaanmu dalam setahun, membuat pesawat kertas terkecil, memiliki nama terunik, menulis puisi terpanjang atau terpendek, memprediksi kemenangan dan kekalahan di pertandingan olahraga, pijat maraton, dan waktu terlama antara mengajak seseorang berkencan, dan akhirnya berkencan.